Diduga akibat pembakaran sampah yang ditinggal pemilik rumah, tiga rumah dan satu mobil, hangus terbakar di kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Sementara itu di Keramajati, Jakarta Timur, diduga akibat konsulatik listrik, subah potik terbakar dan merembet ke rumah makan. Tiga unit rumah di kawasan Jalan Sisingamangaraja, kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara terbakar pada Senin. Dengan alat seadanya, warga berusaha memanamkan api. Warga juga berusaha mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan dari rumah mereka. Api berhasil dipanamkan satu jam kemudian setelah satu unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, penyebab kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang ditinggal oleh salah seorang pemilik rumah. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah menerita luka bakar saat berusaha menyelamatkan harta benda miliknya. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Keramat Jati, Jakarta Timur, sebuah apotek terbakar dan merembet ke rumah makan di Jalan Raya Tengah Kampung Tengah pada Senin siang. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang berasal dari apotek dan merembet ke rumah makan. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api di dua bangunan tersebut. Akibat kebakaran tersebut, satu sebenar motor hangus terbakar dan empat orang karyawan menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kini kasus tersebut ditangani oleh Polsek Ramadjati, Jakarta Timur. Sebuah villa di kecamatan Cisarua, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, Ludes terbakar Senin malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan dengan menurunkan empat unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara untuk kerugian material masih dalam pendataan. Kasus kebakaran ini ditangani oleh Polsek Cisarua Bogor, Tim Liputan CNN Indonesia.